Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di course tentang ketenaga kerjaan Ini adalah lesson kita yang ketiga Dan di lesson ketiga itu, aku bakalan ngejelasin tentang sistem upah Jadi setelah di dua lesson sebelumnya kita belajar banyak tentang tenaga kerja Di lesson pertama kita udah belajar tentang tenaga kerja itu apa Terus ketenaga kerjaan itu apa Dan di lesson kedua kita udah ngebahas tentang jenis-jenisnya Tenaga kerja itu jenisnya ada apa aja sih, klasifikasinya gimana aja Nah di lesson ketiga ini yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang sistem upah Kalau kita ngedengar kata ini, kita belajar tentang sistem upah Kita pasti gak jauh-jauh yang namanya dari kata upah Apa sih upah itu? Mungkin banyak dari kalian yang udah tau ya Dan mungkin hampir semua, semuanya dari kalian udah tau upah itu apa Apa sih upah itu? Coba, mungkin ada yang ngejelasin, ada yang tau upah itu apa Oke, kita bahas dulu definisinya ya tentang upah itu apa Upah itu diartikan sebagai hak Ini hak Upah itu adalah hak yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja Dalam bentuk satuan uang Satuan uang atas tenaga maupun keahlian yang telah dikeluarkannya Untuk menghasilkan barang ataupun jasa Udah tau ya, pasti udah tau definisinya lah Semuanya aku yakin Jadi disini yang perlu kita tau upah itu adalah hak Hak Jadi bukan semata-mata uang doang Hak sebenarnya itu hak Terus juga yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja Dalam bentuk satuan uang atas keahlian atau atas tenaganya Untuk menghasilkan barang maupun jasa Kayak gitu Nah sekarang Kita bakalan belajar tentang Tujuan diberlakukannya sistem upah Sebenarnya diadain sistem upah itu buat apa Kenapa harus ada sistem upah Nah ini adalah tujuan-tujuan diberlakukannya Tujuan diberlakukan sistem upah yang pertama itu adalah Agar upah ini bisa menarik para pekerja buat bekerja di perusahaan tersebut Karena kalau tanpa sistem upah, tanpa upah Siapa juga yang mau kerja? Kayak gitu Mendingan diam aja di rumah Gak capek, gak harus mikir, gak harus kayak gimana Nah makanya sistem upah itu ada buat menarik para pekerja Untuk bekerja di perusahaan tersebut Kemudian sistem upah juga diberlakukan agar bisa mempertahankan pekerja terbaik Supaya mereka tetap bekerja di satu perusahaan Soalnya kalau misalkan pekerja Pekerja itu pasti banyak ya Nah terus dari banyak itu pasti ada satu atau dua yang mencolok Yang lebih bagus dari yang lainnya Nah kalau misalkan gak ada sistem upah Kayak gak ada reward Gak ada naik gaji Atau gak ada kayak gimana Yaudah orang tuh kayak sama aja gitu Dan sesuka hati dia mau pindah kemanapun Tapi kalau ada sistem upah ini Dia tuh bisa merasa lebih dihargai Nah makanya si orang ini bisa mempertahankan untuk kerja di tempat tersebut Dan yang ketiga itu bisa memotivasi pekerja dalam bekerja Jadi dengan adanya sistem upah Ya ada motivasi buat kerja Ya untuk dapat uang gitu Biar kerjanya tuh lebih baik lagi Lebih termotivasi lagi Kayak gitu Nah sistem upah itu dikatakan berhasil Kriterianya tuh dikatakan berhasil Ketika yang pertama Upah itu bisa memuaskan kebutuhan dasar pekerja Kebutuhan dasar pekerja apa? Sandang, pangan, papan Ketika ketiganya udah terpenuhi Ya udah itu tuh kriteria upah yang emang baik Sistem upah yang baik yang mencukupi Yang kedua upah yang diberikan itu harus sebanding dengan perusahaan lain di bidang yang sama Jadi jangan misalkan itu sama Pabrik apa ya Kain misalkan Pabrik kain A dan pabrik kain B Upah yang disini itu cuma Anggaplah 2 juta sebulannya Tapi disini 4 juta Nah itu kan gapnya gede banget gitu Untuk posisi yang sama Untuk pabrik yang sama Kerjaan yang sama Tapi beda Nah kalau misalkan yang kayak gitu Itu berarti Sistem pengupahannya kurang baik gitu Karena Nggak sebanding Kayak gitu Terus juga Dikatakan berhasil Sistem upah itu ketika punya sifat adil dalam perusahaan Jadi adil Adil disini Nggak sama rata Adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi orang yang punya prestasi tinggi Dapat lebih tinggi Sebaliknya orang yang prestasinya lebih rendah Dikasih rendah Nah itu adil namanya Kayak gitu Dan yang selanjutnya Ini juga Menyadari fakta bahwa Kebutuhan setiap orang itu beda-beda Jadi ada yang Kebutuhan untuk bekerjanya itu Untuk ini Untuk itu Nah perusahaan itu harus menyadari perbedaan itu Dan dari Keempat syarat atau kriteria Keberhasilan sistem upah Ini yang agak susah itu yang keempat Yaitu yang Menyadari kalau kebutuhan orang itu beda-beda Kenapa? Karena harus ada pengamatan dulu Kepada setiap para pekerja Agar perusahaan itu bisa mengetahui Apa yang menjadi kebutuhan Dari pekerja-pekerja tersebut Oke itu adalah tujuan diberlakukannya Berikutnya Kita bahkan ngebahas tentang macam-macamnya Jenis-jenis dari sistem upah Upah itu Jenisnya ada banyak Dan kita bakalan lihat Apa aja jenis-jenisnya Oke yang pertama Ini adalah ada Sistem upah yang didasarkan pada waktu Nah yang didasarkan pada waktu itu yang kayak gimana? Nah sistem pengupahan ini Ini biasanya sistem Dimana upah yang diberikan itu berdasarkan banyaknya jam kerja Bisa jam kerjanya itu per hari Bisa per jam Bisa per minggu Atau bisa per bulan Tapi biasanya Ini tuh adanya tiap bulan Per bulan Umumnya ya Contoh pekerjaan Kayak gini apa coba? Contohnya guru Atau PNS Atau dosen Atau apa lagi Pabrik juga ya Pegawai pabrik juga kebanyakan kayak gini Kayak berdasarkan waktu Jadi Semakin banyak waktu kerja kamu Ya semakin banyak juga upahnya Kayak gitu Misalkan Kalau kerjanya dalam satu bulan itu cuma 20 hari Ya Itu bakalan kalah gitu Sama yang Dalam satu bulan itu jam kerjanya 25 hari Kayak gitu Pokoknya yang sistem berdasarkan waktu itu Ya gimana Banyaknya jam kerja Makin banyak kerjanya Makin banyak jam kerjanya Makin lama Itu juga makin Gede upahnya Itu upah berdasarkan waktu Yang kedua Ada upah berdasarkan hasil Nah kalau ini Totally different gitu Beda banget sama upah yang sebelumnya Karena upah ini Upah sistem upah dalam hasil ini Didasarkan pada berapa banyak barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja Jadi kalau misalkan di sistem upah yang sebelumnya itu Mau berapapun kamu kerja Berapapun barang yang kamu hasilin Tapi kalau misalkan kamu kerjanya ya 30 hari Yaudah gaji kamu full gitu Tapi kalau misalkan di sistem upah berdasarkan hasil ini Itu beda Jadi kalau mau kerja sampai sebulan pun Tapi kalau cuma ngasilin dua barang Yaudah dua barang yang digaji gitu Jadi disini tuh makin banyak hasil yang dicapai Makin banyak juga gaji atau upah yang diterima Dan upah yang diterima itu tidak bergantung pada waktu Jadi mau cuma sehari tapi dia bisa bikin 10 itu Ya itu pasti lebih gede gajinya daripada yang seminggu Tapi cuma bikin 1 Kayak gitu Nah jadi harus ada hasil dulu baru diberikan upah Gak seperti pada upah berdasarkan waktu Karena walaupun gak ada hasil Kalau yang sistem upah berdasarkan waktu Itu tetap dikasih upah Yang penting jam kerjanya mencukupi Kayak gitu Dan upah berdasarkan hasil itu contohnya apa Misalkan banyaknya freelancer Atau enggak penulis Misalkan Penulis Penulis itu misalkan bisa ngasilin 3 artikel Untuk dikirim ke penerbitan Misalkan Nah dia juga bakalan dapet 3 upah untuk 3 artikel itu Kayak gitu segimanapun dia menghasilinnya Mau 2 tahun atau mau 1 minggu 1 bulan Itu tergantung gitu Terserah Yang penting Perusahaan tersebut mau nerima hasil kerjanya dia Kayak gitu Jadi makin banyak yang dia hasilkan Makin banyak juga upah yang diterimanya Nah yang ketiga ini adalah komisi Komisi itu adalah bayaran yang diterima berdasarkan presentase hasil penjualan Nah biasanya orang-orang yang digaji dengan sistem komisi itu adalah bagian pemasaran atau marketing Biasanya dibayarkan berdasarkan komisi Misalkan kalau misalkan si marketing ini bisa memasarkan banyak produk Misalkan marketing motor nih Marketing motor itu bisa memasarkan 10 unit dalam 1 bulan Nah dalam 1 unit itu dia dapet persenan misalkan 2% atau 3% Nah makin banyak barang yang dipasarkannya Itu makin banyak juga presentase yang didapatkannya Jadi disini bermain dengan presentase hasil penjualan Itu komisi yang selanjutnya adalah bonus Nah kalau bonus ini merupakan upah tambahan Sifatnya tambahan yang diterima pekerja selain dari gaji tetap Yang sudah ada sebagai bentuk penghargaan Jadi kalau misalkan kerjanya bagus Si pegawai ini, si karyawan ini dia dapat bonus Dan yang selanjutnya ada pembagian keuntungan Nah kalau sistem pembagian keuntungan ini adalah pemberian upah Yang digunakan untuk meningkatkan motivasi para pekerja Misalkan kalau di industri food and beverage Misalkan ada orang yang punya kafe Nah dibagi dua misalkan pembagian keuntungannya Untuk si penana modal Atau misalkan sama si yang punya idenya Misalkan dibagi keuntungan Nah itu juga bisa jadi salah satu sistem upah Jenis upah yang diberikan Nah selanjutnya kita bakalan bahas tentang faktor-faktor apa aja sih Yang memengaruhi sistem upah Jadi dalam sistem pengupahan ini ada macam-macam jenis upah Apa sih ada yang didasarkan pada waktu Kan ada yang berdasarkan sama hasil Nah terus yang memengaruhi sistem upah itu apa aja Oke yang pertama Faktor pertamanya itu adalah tingkat persaingan Perusahaan itu dalam memberikan upah pada pekerjanya Harus memerhatikan perusahaan lain dalam bidang yang sama Mengenai pemberian upah Jadi seperti yang aku analogikan tadi Misalkan sama-sama pabrik kain Sama-sama kerjanya itu job descriptionnya kayak gitu Tapi yang satu gajinya itu 2 juta Dan yang satu 4 juta Itu beda banget kan ya Nah itu harus difikirkan juga Tingkat persaingan Di perusahaan antar perusahaan tersebut Yang selanjutnya ini adalah struktur upah Jadi perusahaan itu harus menentukan Berapa upah yang akan diberikan Bagi semua posisi dalam perusahaan Dan biasanya struktur upah ini dibangun Berdasarkan evaluasi pekerjaan Jadi ada struktur, ada hirarkisnya gitu Untuk upah yang diterima Semakin penting kerjaannya Maka makin tinggi juga upah yang akan diberikan Misalkan kalau gajinya atau upahnya direktur Sama office boy Misalkan itu bakalan totally different Karena yang direktur itu pasti Dia itu penting banget kan di perusahaan tersebut Sedangkan kalau office boy itu bisa di replace Kapan aja, bisa diganti kapan aja Nah itu struktur Itu hirarki dalam pekerjaan Atau misalkan manager sama tim produksinya Itu bakalan beda juga gajinya Nah selanjutnya juga performa karyawan Nah performa disini adalah Kayak gimana dia bekerja Pekerja yang bekerja dengan baik Dan memberikan banyak kontribusi Buat perusahaan itu layak Buat dapat upah dengan jumlah tinggi Sebaliknya kalau ada pekerja Yang gak ngasih hasil yang baik Atau gak berkontribusi sama sekali Ya upahnya bisa aja Biasa aja gitu Kayak standar Atau bahkan bisa dikurangi Oke itu adalah faktor yang ketiga Nah dalam Kalau kita bicara tentang upah Sistem upah Kita pasti mengenal satu kata berikut ini UMR atau upah minimum regional Nah UMR itu apa sih? Kenapa UMR ini selalu didemo-demokan? Suka sering ada di pemberitaan? Apa yang namanya UMR itu? UMR ini adalah Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi Atau kabupaten atau kota Dan upah minimum berdasarkan sektor Pada wilayah provinsi Atau kabupaten kota Misalkan UMR UMR itu adalah upah minimumnya Jadi yang harus diberikan perusahaan Misalkan di Jawa Barat UMRnya itu adalah Tiga juta misalkan Nah berarti Minimum kayak patokan standar Buat pencari kerja itu segitu Nah itu dia yang namanya UMR Jadi kalau ada yang ngasih gaji Di bawah tiga juta itu Itu gak masuk dalam upah minimum Kayak gitu Jadi itu juga jadi pertimbangan Buat para pencari kerja Buat milih kerja di mana nih Yang UMRnya gede Misalkan Kalau Jakarta misalkan lebih gede UMRnya daripada Di Jawa Kayak gitu-gitu Oke mungkin itu dia yang bisa aku jelasin Tentang sistem upah ini So far kita udah belajar tentang Sistem upah itu apa Terus juga Kita udah belajar tentang Macem-macemnya Jenis sistem upah itu apa aja Terus kita udah belajar juga Tentang faktor yang memengaruhi Sistem upah ini apa aja Semoga bisa dimengerti Dan semoga bisa dipahami Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya See you next time And goodbye Bye bye